Kalau kita melihat kecelakaan ini kan yang muncul di media adalah sepertinya kelalaian Ada faktor donkrak yang kemudian jatuh ke pedal gas, ada kemudian botol minum atau apa begitu Sepertinya kelalaian, tetapi kita tidak bisa kemudian sepenuhnya percaya dengan apa yang dilaporkan Ini harus diaudit Dalam 40 hari terakhir ada 5 kejadian Transjakarta secara beruntung Artinya kalau kita mau katakan ini kebetulan ya tidak juga, memang ada kesalahan management disini Unsur utama di dalam pelayanan transportasi adalah safety, keamanan Tidak ada satupun orang yang mau naik pesawat, kalau kemudian pesawatnya kecenderungannya akan jatuh Tidak ada orang yang mau mati, saya kira juga demikian dengan transportasi darat maupun laut Artinya kalau sampai 5 kali kejadian dalam 40 hari, ini mesti diaudit benar-benar Mungkin ada yang disebut dengan legal due diligence atau audit forensic Saya kira itu yang mesti kita kerjakan kepada Transjakarta Nah ini kan baru diruknya, tetapi manajemen yang lain, direksi yang lain kan manajemen yang lama Malah ada anggota TGUPP yang masuk disitu saya ingat saya di 2018 Sehingga kalau kita pertanyakan, anggota TGUPP itu kan masuk sebagai direksi direktur pelayanan Tanpa melalui fit and proper test saya ingat saya Terima kasih Isu kebatikan kekayu ini dihentikan Anggota TGUPP 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 TGUPP